Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Masyarakat kini dapat menggunakan LRT Jabodebek dengan tarif yang telah diintegrasikan, yakni sebesar 5.000 rupiah untuk 1 km pertama. Dengan adanya LRT kereta cepat jarak jauh, masyarakat dapat mengefisienkan waktu untuk jarak tempuh yang jauh. Setelah LRT Jabodebek ini diuji coba pada tanggal 12 Juli 2023 lalu, pemerintah lewat Kementerian Perhubungan akhirnya telah meresmikan tarif terintegrasi bagi masyarakat yang memang hendak ingin menggunakan LRT dalam perjalanannya untuk arah Jakarta, Bogor, Bekasi, dan juga Depok. Yaitu dibanderol dengan harga 5.000 rupiah untuk 1 km pertama dan akan ditambahkan 700 rupiah saja untuk km berikutnya. Dan seperti yang saat ini saya berada di stasiun Duku Atas, di mana untuk tarif tertinggi dan juga jarak terjauh di stasiun ini, yaitu dari stasiun Duku Atas ke Bekasi, masyarakat hanya perlu mengeluarkan uang sekitar 23.000 hingga 24.000 rupiah saja. Yang mana ini sangat menarik karena masyarakat mendapatkan fasilitas yang memadai dan juga pelayanan yang sangat baik di stasiun ini. Dan jika kita bandingkan dengan alat transportasi lainnya, yaitu seperti bus premium dari arah Cibugur menuju Bekasi, yang dibanderol dengan harga 20.000, dengan memakan waktu perjalanan sekitar 1 hingga 2 jam yang sangat lama, masyarakat hanya perlu menambahkan uang sekitar 3.000 hingga 4.000 rupiah saja. Masyarakat ini sudah dapat menggunakan LRT jarak jauh ini ke Bekasi dengan rute tercepat yaitu sekitar 30 hingga 40 km, sehingga menjadi lebih efisien. Menurut saya sih worth it-worth it saja ya, karena kan LRT itu sudah bisa menjakau ke Bekasi juga kan, melumayan jauh, terus juga kecepatannya juga lumayan cepat, jadi bisa lebih efisien waktunya, udah gitu dari fasilitasnya juga sangat lengkap kan, jadi lebih nyaman, terus juga ya itu jadi worth it. Kalau menurut aku kurang worth it, soalnya kayak misalkan kalau kita naik MRT saja cuma 6.000, terus juga kalau kita naik KRL juga kalau ke Tangerang atau ke Bekasi cukup 5.000 saja, jadi menurut aku mendingan harganya itu kayak 15.000 atau 10.000 saja gitu. Menurut saya nggak worth it ya, karena mungkin dengan harga Rp25.000 itu terlalu kemahalan, terus ditambahkan sekarang pekerja tuh bulat-balik tuh, kalau misalkan PP Rp25.000, PP itu Rp50.000 kan, itu bisa makan beberapa kali juga. Mungkin kalau misalkan KRL sama MRT itu bisa terjangkau yang harganya di bawah Rp10.000, jadi mungkin itu nggak terlalu worth it. Nah menariknya, stasiun duku atas ini merupakan stasiun yang terintegrasi, yang menghubungkan antar transportasi moda seperti KA Bandara, MRT, LRT Jabodebek, Halte Trans Jakarta, dan juga KRL. Sehingga memudahkan bagi para penumpang yang memang ingin transit dan juga menggunakan moda transportasi yang ingin dinaikinya. Dan sebagai informasi bahwa LRT Jabodebek ini mulai bisa digunakan mulai tanggal 27 Juli 2023 hingga 15 Agustus 2023 dengan cara masyarakat mendaftarkan diri terlebih dahulu dan meminta formulir ke petugas LRT yang ada di stasiun masing-masing. Dari Jakarta, Rizki Nazia, Febri Septian, Metro TV. Terima kasih telah menonton!